Saya menantuin sekarang ini, banyak tersebar video yang isinya saling menyalakan oleh Ustadz yang memahamannya berbeda. Mohon nasihat kami, sebagai pendengar dan penonton ini, agar tidak ikut menjelak Ustadz yang tidak sepaham, karena bakal apa yang kita ucapkan akan dimulai bertahun-tahun. Itu perselisian sepanjang ini, ayolah, telah dilakukan oleh orang-orang dahulu. Ya, maka kita penuntut ilmu, tidak fanatik kepada si fulan, tidak fanatik kepada si fulan. Ketika ada Ustadz membanta kepada Ustadz, dan bantan itu benar ya, kita mengikuti yang benar. Kita tidak membiarkan, oh Ustadz kenapa dibantah seperti namanya, Ustadz keliru. Cuma kalau Ustadz ini memang berbicara di tengah umum, salah, ya kita bantah, ya ada Ustadz yang membantah lewat Facebook, karena dia lewat Facebook, ya itu yang layak-layak. Cuma kita sebagai penuntut ilmu harus tahu, bahwa Ustadz itu tidak ada yang maksud. Dan kita harus tahu, bagaimana orang menegur saudaranya yang keliru. Maka kita tidak boleh fanatik ini Ustadz saya, kenapa dihajar? Kenapa ini tidak? Kita mencari yang hak. Yang hak itu walaupun ada pada musuh kita ambil, tapi kita tidak menuntut ilmu dari musuh tidak. Dan kalau musuh menyampaikan yang hak, kita terima. Bukankah Rasulullah S.A.W. didatang orang Yahudi? Yang mana orang Yahudi ini? Dia tahu syirik, dia tahu tawkhid. Mereka berbuat syirik, tapi datang kepada para sahabatnya Rasulullah S.A.W. S.A.W. La antum tusriku nabillah. Orang Yahudi, kamu itu orang menyukutkan Allah. Karena apa? Mengatakan, Masya Allah wasiqtah. Atas kendak Allah dan atas kendakmu wahai Nabi. Kamu berbuat syirik. Kamu bersumpah wal ka'bati demi ka'bah. Beliau S.A.W. ketika ada musuh Raya Yawuti, mengolak-olak kepada para sahabatnya. Karena ini benar, tidak diolak-olak. Tidak dicacir Raya Yawuti. Tapi beliau mengatakan, Wahai sahabatku, Katakan atas kendak Allah Ta'ala, kemudian. Karena mana kemudian datang belakangan. Wakul, yaitu, Warobbil Ka'bah. Demi Rob, yaitu Allah yang menciptakan ka'bah. Yang memiliki ka'bah. Jangan wal ka'bah, tetapi warobbil. Ka'bah ini menunjukkan apapun yang benar, yang disampaikan, yang kita terima, walaupun dari musuh kita menerimanya. Karena, Al-Hakku, Mir-Rob, kebenaran itu dari Allah. Cuma kita tidak mengambil ilmu dari orang Yahudi. Tidak mengambil ilmu dari orang yang ahli Bet'ah. Orang yang ahli Syirik. Kita menuntut ilmu dari orang yang ahli Sunnah. Dan kalau orang ahli Sunnah ini salah, ya kita jauh kesalahannya. Dan kalau ada saudara kita, yaitu menegur mereka dengan cara yang kasar, maka kita jauh caranya yang kasar itu. Maka bantan yang benar kita terima. Karena orang mu'min, kaum muslimin, kaum muslimat, yang dimiliki Allah-u'ala, hendaknya dengan saudaranya beraku lembut. Ruhama'ubayinahu. Jangan dicaci, jangan disebut-sebut, yaitu pangkatnya, atau dokternya, atau yang lainnya. Ya yang salah disebutnya ini salah. Bayangkan, para ulama, ketika keliru para ulama, yang lain memberitahu, si albani rahimahullah ta'ala, ulama Sunnah. Ya, tetkala membedakan, yaitu orang sedakab, dibantah oleh, tapi bantahnya baik. Ya ulama, makanya ketika kita mencumbi asat, kurang bagus bahasanya, tapi dia benar, kita ambil benarnya. Dan kita tidak meniru, yaitu kurang adabnya. Wallah'ala maniswa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.